Hai Pemirsa, selamat datang di channel Zodiaku Seperti biasa, di hari ini saya akan membacakan prediksi atau Ramalan Zodiak atau Ramalan Bintang Tertanggal 11 Juni sampai 17 Juni tahun 2018 Oke, seperti biasa, sebelum saya memulai membacakan prediksi Zodiak di minggu ini Mohon teman-teman membantu channel ini dengan cara mengklik subscribe Dan juga like, dan juga share videonya agar bermanfaat untuk teman-teman lainnya Oke, langsung saja kita mulai dari prediksi Zodiak Aries Zodiak Aries di minggu ini sepertinya jadwal cukup melahkan di minggu ini Banyak ada kegiatan Begitu banyak hal yang harus kamu urus sendiri Tapi jangan khawatir, akan ada bantuan yang datang dari segala arah yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya Jadi tetap fokus, jaga kesehatanmu Dan kerjakan semuanya satu persatu sesuai dengan prioritas yang kamu buat Untuk percintaan Aries yang single Lalu kesabaran makin diuji di minggu ini ya Dengan makin banyaknya orang yang menyudutkan status jomblo mu ya Cuma yang perlu kamu ingat adalah urusan jodoh setiap orang ada masanya tersendiri Jadi gak usah dimasukin ke hati dan diinggirin oleh semua orang ya Nah untuk Aries yang berpasangan banyak sekali Penggunaan di awal membangun sebuah hubungan Ataupun dipertengahan hubungan ya Mengenali karakter dan kepribadian pasangan juga bukan hal yang mudah pada awalnya Namun semuanya bakal mudah proses dan waktunya lebih lama Yang penting kamu tetap berusaha dengan lulus menunjukkan cintamu kepada pasangan Untuk keuangan Aries di minggu ini ya dan karir Sepertinya pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya Disini mungkin kamu ingin menyerah saja Tapi cobalah untuk mengganti rutinitasmu dengan hal baru yang dapat membuat semangatmu hidup kembali Untuk keuangan Aries ya sudah bisa lebih dikontrol kali ini untuk pengeluaran ya Rancangan anggaran yang rapi sangat membantumu mengendalikan setiap pemasukan dan pengeluaran yang ada di minggu ini Yang penting sih jangan sampai tergoda dengan semua diskonan yang gak jelas ya Oke next kita akan lanjut pada Zodiac Gemini Untuk Gemini di minggu ini Sepertinya akan ada kekecewaan yang akan kamu merasakan kali ini Ya lebih berat dari yang sebelumnya Ada kegagalan yang begitu menyakitkan Namun disini juga kamu bisa menemukan banyak cara baru Untuk mencapai tujuh-tujuanmu yang lainnya ya Intinya jangan pernah patah semangat dulu ya Satu prinsip Satu pintu tertutup ya Pintu lainnya pasti akan ada yang terbuka Jadi seperti itu Untuk Gemini yang singgal Sepertinya ada orang yang membuat hatimu berdesir dan karuan di minggu ini Memang ada peluang jika dia suka padamu ya Cuma jangan keburu GR atau terlalu percaya diri ya Karena bisa jadi sikap baiknya itu merupakan hal yang biasa saja yang ia lakukan pada setiap orang Untuk Gemini yang berpasangan Mungkin soal matang bisa menjadi pertengkaran yang hebat ya Jadi biarlah yang lalu tetap tinggal di masa lalu Kini fokuslah dengan menjaga hubungan Yang ada saat ini dengan sebaik mungkin ya Setiap orang berhak membuka lembaran yang baru Untuk keuangan dan karir gemini di minggu ini Karir ya sepertinya cuma meniksa hatimu ya Mending ditinggalin deh Jika karir tersebut tidak sesuai dengan bidang dan juga kesenangan yang kamu inginkan Atau kalau memang belum siap Coba cari peluang kerja di tempat yang baru ya Untuk mencari peluang kerja yang lebih baik Untuk keuangan Ingat jangan asal ikut-ikutan investasi Kamu tidak paham betul dengan konsep dan cara kerjanya ya Ya jika kamu paham bolehlah ya Tapi Gagabah hanya akan mengurungkan diri sendiri Ingat ini saatnya untuk Bopi berhati-hati Next kita akan lanjut pada Zodiac Pisces di minggu ini Untuk Pisces yang kelahiran Februari 19 ya Sampai Maret tanggal 20 Ya itu Sepertinya Pisces harus ekstra keras ya Kerja kerasmu selama ini ya Sebelumnya masih belum memberi hasil yang signifikan di minggu ini Ada kenyataan yang ternyata meleset dari rencana yang diharapkan ya Meski bakal bikin kamu sangat down Tapi dari sini kamu bakal jadi lebih matang Mempersiapkan segala langkah selanjutnya Untuk apa yang harus diambil Ya selalu ada sisi positif dari setiap kejadian buruk yang kamu alami ya Jadi tetap semangat dan jangan mentah merah Oke Untuk penciptaan Pisces yang single ya Nampaknya kamu kayaknya bakal dijodohkan dengan seseorang Atau mungkin kamu mencoba lagi dengan teman-temanmu ya Meski mungkin kamu akan merasa kurang nyaman pada awalnya Tapi seiring berjalannya waktu Kamu mungkin akan buka hati untuknya Ya siapa tau jodoh ya Ya kalau tidak ya gak apa-apa Cari lagi Untuk Pisces yang berpasangan Sebuah masalah dari masa lalu kembali diungkit di minggu ini Ya hal ini bisa saja memicu konflik dalam hubungan kalian berdua dengan pasangan ya Kamu dan pasangan harus bisa selalu mengkondisikan diri dengan pikiran jenis Setiap kali akan mendiskusikan Apapun masalah yang terjadi ya Untuk keuangan dan karir Pisces Ternyata gak semua pekerjaan Ya kelihatannya punya fight atau cocok untukmu ya Ada suara hati yang mungkin akan mengirimmu Untuk memilih jalan karir yang berbeda dari sebelumnya Atau mungkin pekerjaan sampingan yang jauh lebih suka Anda Suka ikut dikeluti ya Untuk keuangan Pisces Kondisi keuangan lagi kurang stabil di minggu ini ya Mungkin kamu perlu lebih teratur lagi Dalam membuat catatan pemasukan Dan juga pengeluaran di minggunya Next kita lanjut pada Zodiac Capricorn di minggu ini Untuk Capricorn ya Yang kelahiran 22 Desember sampai 19 Januari Di minggu ini Sepertinya Anda harus hati-hati Saat Anda mengharapkan sesuatu yang berlebihan pada seseorang ya Bakal ada kekecewaan yang akan kamu rasakan Bila kamu hanya mengandalkan seseorang untuk mengatasi sesuatu Ya kamu bakal dibebani tanggung jawab yang besar disini ya Jadi setiap hal kecil yang bakal terjadi Akan langsung memberi dampak yang besar pada hidup dan pilihanmu Ya untuk percinta Capricorn yang single ya Aduh Sepertinya Yang kamu taksil juga disukai oleh seseorang yang ada di dekatmu ya Mungkin sahabat tuh teman Kayaknya sih bakal ada sedikit persaingan ya disini ya Meski begitu Kamu harus tetap jaga hubungan baik dengannya ya Jangan sampai pertemanan atau persahabatan jadi hancur karena urusan asmara Untuk Capricorn yang berpasangan Sepertinya pasangan kurang suka melihatmu terlalu sering menghabiskan waktu Dengan teman-teman ataupun hobimu yang kurang disukainya ya Ada saatnya kamu harus memberi perhatian lebih pada pasangan ya Dia jadi pencemburu karena merasa kurang diperhatikan Untuk kewangan dari Capricorn ya Kamu bakal dituntut untuk belajar sesuatu yang baru Untuk bertahan dalam karir atau pekerjaanmu Meski awalnya terasa seperti beban Tapi pada akhirnya kebaikannya akan kamu dapat sendiri Untuk kewangan Capricorn di minggu ini kamu harus lebih irit lagi nih minggu ini ya Bakal ada kebutuhan-kebutuhan tak terluka yang harus segera kamu penuhi ke depannya Jika tidak kamu akan belakang kontrol di minggu berikutnya ya Next kita akan lanjut pada Zodiac Scorpio ya Untuk Scorpio kamu yang kelahiran 23 Oktober hingga 21 November ya Di minggu ini kamu bakal bertemu orang-orang baru yang memberimu banyak pengalaman yang menarik Hari-harimu akan berwarna ya Kali ini syukuri saja setiap momen dan pengalaman Karena semua akan jadi sangat menarik untuk dikenal Kamu akan lebih beruntung lagi karena ditelingi oleh orang-orang yang luar biasa Untuk Scorpio yang single jangan terlalu mudah percaya pada orang yang belum kamu kenal ya Jangan langsung membagikan rahasia-rahasiamu padanya Kamu harus mengajak dulu apakah dia pria atau wanita yang mempercaya atau tidak ya Untuk Scorpio yang berpasangan Ada yang ingin disampaikannya padamu ya Tapi dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya Sepertinya pasangan dan kamu hanya perlu bersabar ya Jangan mendesaknya atau malah menurutkannya nanti akan jadi runyam Untuk keuangan dan karir Scorpio Kamu pernah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik Ataupun kepuasan tak cuma diukur dari banyaknya uang atau materi yang kamu dapat Tapi juga kebahagiaan yang bisa kamu peroleh selama bekerja ya Untuk keuangan Scorpio ingat lu nasih dulu utang ya Jika punya utang-untang ya Sebelum nanti menyesal Utang yang tak segera dilunasi ya Atau kredit-kredit ya Yang tidak dilunasi bakal jadi beban Dan mengganggu kondisi keuanganmu secara penuruh Di minggu ini dan juga minggu berikutnya ya Next kita kelanjut pada Zodiac Virgo Untuk Virgo yang kelahiran 23 Agustus hingga 22 September ya Di minggu ini akan ada tantangan baru yang harus kamu terima ya Kamu gak bisa menghindarinya Jadi satu-satunya cara ya menerima dan melakukan tantangan tersebut Tapi tenang saja kamu bakal banyak mendapat bantuan dari orang-orang sekitarmu Untuk menyelesaikan tantangan itu Hidupmu pun akan jadi lebih berwarna ya Untuk Virgo yang single bakal ketemu orang baru di minggu ini ya Kelihatannya sih potensial untuk dijadikan pasangan Ya tapi jangan langsung menilainya dari pertemuan pertama ya Kamu dan dia masih butuh waktu untuk bisa mengenal lebih dalam Untuk Virgo yang sudah berpasangan Hubunganmu sedang naik turun di minggu ini ya Satu masalah selesai masalah lain muncul lagi Ya bikin stres ya Tapi semua masalah ini nantinya akan mendewasakanmu dan pasanganmu Untuk hubungan yang lebih baik Untuk keuangan dan juga karir Virgo di minggu ini Inilah saatnya untuk menunjukkan potensi terbesar dalam pekerjaan ya Berhentilah menjadi orang yang rata-rata di tempat kerja Saatnya jadi lebih luar biasa dan mulai dari rekat kerjamu yang lain Untuk keuangan usahakan ada usaha sampingan yang sedangkan kerjakan Mulai menunjukkan hasil sepertinya Ya profitnya cukup lumayan untuk tambahan uang hari raya ya sepertinya Next kita akan lanjut pada sepertinya cancer Untuk cancer yang kelahiran 21 Juni hingga 22 Juli ya Di minggu ini akan ada kenyataan yang gak bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Kamu mungkin bakal down dan ingin menyerah di minggu ini Namun akan ada peluang baru yang bakal kamu dapat saat kamu memutuskan untuk bangkit Pilihan dan keputusan baru yang kamu buat bakal menunjukkan arah belakang ke depan Jadi lebih baik ya Untuk cancer yang single Wah ada beberapa orang yang mencoba ingin mengenalmu lebih jauh Ya sepertinya semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya Kamu hanya perlu berpikir lebih seletik untuk menentukan Kepada siapa nanti hatimu akan berlaku ya Untuk cancer yang berpasangan Sikapnya akan jadi lebih romantis seperti biasanya Lebih dari biasanya di minggu ini ya Tapi jangan berburuk sabar dulu ya Si pasangan sebenarnya hanya ingin berusaha lebih menyenangkan dan membagi alamu Itu saja ya Untuk keuangan dan jual karir cancer Di minggu ini posisi adu jabatanmu kali ini bisa digantikan oleh siapa saja Kalau kamu tidak benar-benar serius mempertahankan apa yang kamu kerjakan Kamu bisa kehilangan pekerjaanmu ini Kaman saja apalagi di minggu ini ya Untuk cancer yang keuangan Ya akan ada kebutuhan berbesar yang harus kamu segera tanganinya Tabungan dan dana cadangan mungkin harus kamu gunakan lebih awal dari rencana awalmu sebelumnya Jadi hati-hati cancer Kita lanjut pada Zodiac Taurus ya Untuk Taurus yang kelahiran 20 April hingga 20 Mei ya Di minggu ini akan ada banyak orang yang menaruh harapan besar buatmu ya Di satu sisi kamu jadi bisa punya motivasi baru untuk melakukan segalanya jadi lebih baik Di sisi lain kamu akan merasa terbebani Ya yang penting disini kamu bisa tetap fokus dan melakukan apapun yang terbaik Pada setiap halnya ya Jadi setiap hal yang kamu kerjakan itu juga pasti akan ada hikmahnya Jadi just enjoy the moment ya Untuk Taurus yang single Kadang yang mendekat belum tentu jadi orang yang tepat Ya jadi kamu masih harus tetap menjaga hati dan perasaanmu ya Jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang sama Ini bukan saatnya yang tepat untuk patah hati lagi Untuk Taurus yang berpasangan ya Membandingkan kisah cintamu dengan kisah cintamu dengan kisah cintamu orang lain Malah bisa memperburu keadaanmu dan pasangan Ya jadi syukuri saja hubungan yang sudah kamu punya saat ini Setiap hubungan pasti punya masa sulitnya sendiri Untuk keuangan dan karir Taurus Untuk keluar dari zona nyaman memang bukan hal yang mudah ya Mungkin untuk saat ini yang perlu kamu lakukan adalah Mencoba melakukan pekerjaan Atau melakukan projek baru ya Agar karirmu menjadi lebih baik Jadi cari saja variasi dalam setiap pekerjaan yang kamu lakukan ya Untuk keuangan ingat setiap rezeki sudah ada taparannya masing-masing ya Jadi coba kelola dulu setiap pemasukan yang kamu punya Sesuaikan kehasilannya dengan kebutuhan utama terlebih dahulu baru kebutuhan yang lain Oke next kita lanjut pada Zodiac Aquarius Untuk kamu Aquarius yang kelahiran 20 Januari hingga 18 Februari ya Di minggu ini Agak ada kebiasaan buruk yang kembali kamu lakukan ya Dampaknya kondisi kesehatan tubuhmu dan juga pikiranmu jadi terganggu minggu ini Padahal aktivitasmu minggu ini bakal banyak sekali ya Jadi kondisi tubuh harus benar-benar dijaga ya dengan baik Kudu lebih disiplin dulu ya Dan berani memegang komitmen untuk diri sendiri dulu ya Untuk Aquarius yang single Ya sepertinya kamu harus pastikan dulu statusnya ya Orang yang kamu sedang bicar ini ya Masih single atau sudah in relationship Jadi jangan sampai kamu malah jadi perusak hubungan orang ya Karena pdkd dengan orang yang sudah punya gandengan Ya jadi kamu perlu lebih hati-hati dulu dalam memilih orang baru untuk didekati Untuk Aquarius yang berpasangan Sepertinya susana hati pasangan sedang kurang bagus ya Kalau nggak hati-hati berbicara Kamu bisa jadi sasaran untuk kemarahannya Jadi tingkatkan saja ke pekan ya Dan untuk lebih amatnya sih Jangan memicu sesuatu yang membuat pasangan itu marah ya Untuk keuangan dan karir lah Aquarius Aduh Sepertinya Kamu bakal dibuat pusing dengan pekerjaan yang semakin kompleks di minggu ini ya Kita ada pekerjaan di kantor dan pekerjaan di rumah tangga atau keluarga ya Kamu bakal untuk banyak bantuan di minggu ini Jadi jangan ragu untuk belajar bekerja dalam sebuah ting demi keberhasilan bersama Untuk pengeluaran Sepertinya karena pengeluaran mendadak yang membuatmu bokeh seketika Ya tapi tenang saja Kondisi keuanganmu masih bisa dikendalikan kok ya Pokoknya belanjakan uang sesuai kebutuhan saja Maksudnya kamu akan selamat Next kita kelanjut pada Zodiac Sagittarius Untuk Zodiac Sagittarius Kamu yang kelahiran 22 November hingga 21 Desember Di minggu ini sepertinya sesuatu yang berharga mungkin akan direnggut darimu Tapi nanti penggantinya akan datang yang lebih baik Ya bikin sedih dan galau memang ya Cuma nantinya akan ada kejutan lebih besar yang bikin kamu pastinya bahagia Tetap tenang dan berpikir positif saja oke Untuk Sagittarius yang single Meski cinta pertama gak berakhir indah Ya dan cinta-cinta yang lainnya Nanti kamu juga akan menemukan cinta yang lebih istimewa Ya kadang kamu harus patah hati dulu Agar bisa merasakan indahnya cinta yang sesungguhnya Untuk Sagittarius yang single pasangan Ya lagi-lagi pasangan atau si dia lupa dengan janji yang dibuatnya sendiri Ya daripada baper atau galau Mending kamu lebih sabar saja menghadapinya Ya kalau perlu kamu bisa lebih rutin saja mengingatkan pasangan setiap ada janji yang dibuat Untuk keuangan dan karir Sagittarius ya ada sambungan kecil dalam karir baru mu di minggu ini ya Tak apa-apa jadi nantinya itu akan jadi penguat untuk karir yang kamu miliki jadi lebih baik Dan kamu bakal dapat pengalaman yang tak terlupakan dari pengalaman ini nantinya Untuk keuangan Sagittarius di minggu ini ya keuangan bakal agak seret nih di tengah bulan Saatnya untuk mencari penghasilan tambahannya Meski begitu rejeki akan datang padamu sesuai dengan takarannya Next kita akan lanjut pada Zodiac Libra Untuk kamu sahabat Libra ya yang kelahiran tanggal 23 September hingga 22 Oktober Di minggu ini harus ada yang kamu lepaskan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar ya Mungkin seperti memancing Ya mungkin ini bisa disebut sebagai pengorbanan Tapi pada dasarnya ini adalah pilihan yang harus kamu buat Dari sini nantinya kamu akan bisa melihat perubahan hidupmu ke arah yang lebih baik Jadi fokus saja dengan target yang ingin kamu capai Untuk Libra yang single Wah hati-hati ya Sepertinya Si dia atau orang yang kamu targetkan ya Sepertinya Seolah kayak plebo ya Atau plegal ya Jadi Jangan gampang termakan mulut manis atau jadi-jadi gombal dulu ya di minggu ini Jadi kamu harus memastikan dulu Apakah si dia ya Si cowok atau si cewek ini Memang punya komitmen yang besar untuk mencintai dan melindungimu atau tidak Untuk Libra yang berpasangan Jangan gampang termakan musik yang menunutkan pasanganmu Ingat selalu cek kebenarannya Langsung dengan pasanganmu dengan komunikasi yang lebih terbuka Pasangka atau isu-isu negatif ya Terkadang bisa mendatangkan bencana pada hubungan kalian Untuk keuangan dan karir Libra Sepertinya makin stuck aja nih Di pekerjaan Di pekerjaan yang sekarang ya Keinginan untuk resign Ya Atau pun ingin berhenti ya Jadi Itu pun Terpicu semakin kuat Nama Untuk saat ini Cobalah untuk bertahan dan bersabar lebih lama lagi ya Akan ada rencana yang baik Akan datang di kemudian hari Untuk keuangan Libra Saatnya untuk lebih berhemat ya Berhemat dari awal minggu ini Akan menyelamatkanmu dari tumoran Tak terduga hatinya di minggu berikutnya Aduh di akhir minggu Jadi tahan dulu Kodaan belajar online-nya ya Next Kita lanjut pada Zodiac Leo Untuk kamu teman-teman Leo Yang kelahiran Kelahiran 23 Juli ya Sampai 22 Agustus Ya di minggu ini Saatnya untuk lebih mendengarkan suara hatimu sendiri Ya meminta pendapat dan pertimbangan orang lain memang perlu Cuma pada akhirnya setiap keputusan yang kamu buat Akan memberikan konsekuensi yang harus kamu tanggung sendiri Jadi Jangan cuma mengikuti orang lain dalam membuat keputusan besar kali ini ya Untuk Leo single Kodaan untuk PDKT yang Ya Ke yang sudah punya pasangan itu memang besar Jadi Tapi ini Jangan sampai kamu malah merusak hubungan orang lain Karena jadi orang ketiga Ya kamu berhak mendapat seseorang yang jauh lebih baik lagi Untuk Leo yang berpasangan Ada pembohongan yang perlu segera diungkap Tanpa maksud berburuk sangka atau berpikiran negatif ya Anda baiknya untuk bisa lebih terbuka dengan pasangan Jadi jangan memendang suatu masalah atau rahasia terlalu lama Karena mati nantinya akan malah menjadi bong waktu ya Untuk keuangan dan karir Leo Sudah jalanin saja pekerjaan yang ada saat ini dulu Jadi yakin saja Nanti akan ada pintu baru yang terbuka untuk mengarahkanmu Ke pekerjaan atau ke aktivitas yang lebih Menatang dan juga sesuai dengan impianmu ya Untuk keuangan Kodaan diskon bisa jadi jebakan di minggu ini ya Pengeluaran yang lebih besar pasang daripada tiang di minggu ini juga cukup berbahaya Jadi boleh kok berbelanja ya Cuma pastikan apa yang kamu beli memang bakal kamu butuhkan dan kamu gunakan ya Jadi kalau enggak terlalu kamu penting untuk digunakan Lebih baik disimpan dulu dan nanya untuk hal-hal yang lain Oke teman-teman itu dia Ramalan atau prediksi 12 Zodiac ya Tertanggal 11 Juni ya Hingga 17 Juni tahun 2018 Ya semoga prediksi dari channel kami Zodiacku berkenan Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa untuk klik subscribe Dan juga like Dan juga share video ini pada orang lain Agar bisa lebih bermanfaat Sekian video kali ini Sampai berjumpa pada video berikutnya di minggu depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih